Hai baik berjumpa lagi dengan saya tentunya di Raka channel hari ini pembahasannya mengenai cara menggunakan Chrome remote desktop ya jadi kita akan remote computer dari PC1 ke PC2 menggunakan Chrome remote desktop Bagaimana caranya ikuti langkah-langkahnya sekarang juga namun jangan lupa silakan dulu subscribe channel ini dan Nyalakan lonceng notifikasinya ya Oke kita menuju ke Google Chrome yang pertama kita harus lakukan adalah kita akan membuat profil baru di sini pojok kiri dari pojok kanan cari disini menek people Oke setelah muncul seperti ini kita tambahkan add person person satu ini kita bisa ubah misalnya terserah anda saya biarkan aja default dan ini adalah gambar-gambarnya kemudian cat saya ceklis ini untuk membuat shortcut di desktop ya sesuai dengan user profil Google Google Chrome ini kemudian saya add ya seperti ini saya akan aktifkan turn on synchronize ya jadi harus disinkronize dulu Google Chrome ini penting ya kita akan memasukkan alamat email dan password akun Google ya tentunya kita akan memasukkan alamat email ini di kedua sisi yaitu di sisi PC1 dan di sisi PC2 nanggap saja ini PC1 saya akan login kan dulu ya emailnya dan passwordnya Oke sekarang saya tekan berikutnya ini tadi saya sudah memasukkan password dan saya tekan berikutnya dan ini emailnya ya kemudian kemudian disini saya pilih selesai dan ini turn on synchronize ya saya pilih ya cm in Oke sampai disini saya minimize ya dulu dan ini otomatis synchron di profilnya yang menggunakan email yang menggunakan email tersebut ya email tadi jadi kalau disini muncul seperti ini kalau anda disinkronkan di PC2 atau di PC yang lainnya akan sama keluar seperti ini juga jadi apapun yang dilakukan di PC2 dan ini misalnya dilek dibuat profil dengan email yang sama di PC yang yang berbeda ini akan semua akan sama tampilan profilnya apapun settingan di Google Chrome nya akan sama dengan syarat seperti tadi buat profilnya dulu Oke sudah nah ini saya minimize dulu nah dan ini adalah kita profil yang tadi Google Chrome profile yang tadi Nah oke kita maximize lagi masuk di APP kita akan install Chrome remote desktop ya ini sih sudah ada saya coba contohkan kemudian saya akan cari Chrome remote desktop ya di Google seperti biasa tekan saja Chrome remote desktop kemudian cari yang seret nah ini ya yang nomor pertama Chrome remote desktop set tekan atau klik kemudian saya add to Chrome kemudian add APP kita tunggu oke hasil downloadnya sudah selesai dan langsung terinstall sendiri seperti ini ya jadi kalau untuk menampilkan ini misalnya ini kan nggak ada kiri atas CEO APP nah muncul remote desktop Oke ini kan kita kerjakan di PC1 di PC2 atau di laptop 2 lakukan langkah 2 lakukan langkah yang seperti ini lagi ya pokoknya setupnya sama persis di komputer satu ini di komputer 2 Oke jangan sampai salah ya lakukan hal ini di PC2 ataupun di laptop ya tidak boleh berbeda email harus email harus emailnya sama dengan email yang di buat profilnya seperti tadi ya Oke saya rasa anda akan mengerti ya Nah jika semuanya di PC1 dan di PC2 sudah terinstall ya silahkan tekan Chrome remote desktop seperti ini Oke kita langsung saja get start kemudian saya enable remote connection klik accept and install Oke kita download dulu file-nya saya taruh di folder program download seterusnya setelah setelah terinstall dan yes nah eh kan minimize tadi saya tekan ini nah muncul ini saya masukkan pinnya pennya apa aja boleh dan klik ok kemudian yes remote connection for this computer hasband enable check please check your computer power management setting and ensure tan it is not configured to sleep when it al jadi artinya pastikan komputernya Anda tidak slip atau apa namanya mati ya standby seperti itu pastikan kita gunakan komputernya on seperti ini ya Nah baru bisa kita gunakan Oke udah kita akan mulai ini di PC2 atau di laptop yang lainnya prosesnya sama ya seperti ini install dulu semuanya nah kita akan meremote sekarang meremote ke PC2 saya tekan remote desktop Chrome remote desktop nah disini ada dua desktop ff75jpf yaitu komputer 2 dan ini adalah komputer kita sendiri kita akan remote komputer 2 dengan cara mengklik ini saja masih connecting dan kita akan masukkan pinnya dan kita tidak akan memasukkan pin lagi kalau ingin connect kembali ya seperti ini tampilannya saya maksimas dulu nah ini di PC2 nah ini adalah pengaturannya di PC2 berbeda dengan berbeda dengan di PC ini jelas beda ya ini PC1 dan ini PC2 nah kalau sudah kalau sudah mengakhiri atau ingin mengakhiri anda tekan aja close seperti ini dan kalau ingin apa namanya membukanya kembali buka lagi profil Google Chrome nya sesuai dengan email yang anda hubungkan tadi kemudian masuk di APP kemudian tekan Chrome remote desktop lagi dan pilih komputernya ini komputer dua ya saya tekan konek kembali connecting kita tinggal tunggu nah kembali lagi ini sudah berjalan nah untuk remote seperti ini kita menggunakan data ya data atau kuota atau koneksi internet ya jadi ini tidak bisa seperti video yang kemarin itu hanya menggunakan jaringan modem Wifi saja ya saya rasa paham ya seperti itu tinggal anda tonton video ini berulang-ulang jangan sampai anda skip skip video ini ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal silahkan anda tonton tanpa kita skip skip video ya artinya jangan nonton loncat loncat Oke sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa like comment and share ya Terima kasih